Menceritakan dua sahabat yang menjalani hidup dengan hal-hal menantang, menaklukkan dan mendorong batas ketakutan mereka, suka dengan tantangan yang memacu adrenalin. Film yang berjudul Paul dirilis pada tahun 2022 yang akan membawa penonton merasakan perjuangan dua sahabat ini, mendaki tempat-tempat tertinggi. Keduanya diuji saat mereka mati-matian berjuang untuk bertahan hidup dari banyaknya masalah yang muncul, mulai dari kurangnya persediaan hingga ketinggian yang menyebabkan vertigo. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri bernama Becky dan suaminya bernama Dan. Mereka adalah pecinta tempat-tempat ekstrim, seperti yang mereka lakukan saat ini memanjat tebing yang memacu adrenalin dan membuat jiwa mereka merasa tertantang. Panjat tebing merupakan olahraga outdoor yang terbilang ekstrim, yang dapat mengancam nyawanya jika melakukan kesalahan. Nampak hadir sahabat Becky yang suka dengan hobi ketinggian, yaitu Hunter. Awalnya nampak baik-baik saja tidak ada masalah dengan apa yang mereka lakukan saat ini, hingga suatu kejadian mengerikan menimpa Dan. Selang beberapa bulan setelah kepergian Dan, Becky nampaknya masih tidak menerima kematian suaminya. Hidupnya benar-benar berantakan dan tak terurus. Lalu sang ayah mencoba menyadarkan Becky untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan atas kematian Dan. Sang ayah selalu mengingatkannya jika dia akan selalu ada di sampingnya, kapanpun dia butuhkan pasti selalu ada. Becky sempat berpikir ingin mengakhiri hidupnya karena tak punya tujuan lagi untuk hidup. Secara kebetulan Hunter mendatanginya karena khawatir dengan kondisi Becky yang cukup berantakan. Tentu saja kedatangannya mempunyai rencana gelo bagi sebagian orang untuk memikirkannya saja mengerikan. Hunter berencana akan menaiki menara tipi yang sudah terbengkala yang memiliki ketinggian sekitar 2000 kaki. Hunter terus membujuk Becky untuk ikut serta ke dalam impiannya menaiki menara tipi. Sekaligus itu adalah momen terbaik untuk menaburkan abu den di atasnya. Sayangnya ajakan Hunter tidak membuahkan hasil. Bagi Becky, dia masih benar-benar dalam kondisi terpuruk. Keesokan harinya, mendadak Becky berubah pikiran jika dia akan melakukannya menaiki menara tersebut. Hunter yang ternyata seorang YouTuber pecinta tempat-tempat ekstrim selalu membagikan kegemarannya di sosial media. Becky tidak sengaja melihat foto Hunter bersama seorang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya. Yang kemungkinan itu adalah kekasihnya tanpa diketahui oleh Becky. Malam pun tiba, Hunter bersama Becky menanyakan perihal keberadaan menara tipi itu berada di mana. Karena tidak bisa menemukannya di Google Maps. Kemudian scene memperlihatkan kondisi Becky bersama dan sangatlah bahagia menikmati wisata bersama-sama. Tiba-tiba... Hunter yang notabene-nya adalah seorang YouTuber tak lupa untuk merekam aktivitasnya sebelum berangkat menuju menara tipi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju menara tipi yang sangat tinggi dan tempat tersebut sangatlah sepi. Sayangnya mereka tak bisa masuk begitu saja dengan jalan sudah dipagar dan digembok. Mereka pun terpaksa harus berjalan cukup jauh untuk sampai di tempat tujuan. Becky yang merasa ragu-ragu akan aksinya sempat ingin membatalkan rencananya untuk menaikinya. Belum apa-apa, Becky sudah vertigo melihat menara tipi yang sangatlah tinggi menjulang dan mengerikan. Lagi-lagi, Hunter terus meyakinkannya bahwa dia bisa melewati itu semua dan melawan rasa takut tersebut. Seperti yang kita lihat, Hunter memulai aksinya untuk mengawal menaiki menara tipi. Dengan dia orang yang pertama menaikinya. Namun, karena menara tipi itu sudah lama dan terbengkalai membuat besi dan baut itu menjadi karatan. Sehingga jika dilanjutkan sangatlah berbahaya. Tak heran jika kurang dari satu pekan menara tipi ini akan dirobohkan. Dengan kondisinya sudah tidak layak lagi. Becky yang sejak awal sudah merasakan pirasat buruk selalu diliputi ketakutan dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka pun sudah memanjat menara tipi itu di atas ketinggian seribu kaki, setara menaiki menara Apple. Hari sudah semakin siang dan sangatlah panas dengan persediaan cukup untuk mereka berdua. Becky dan Hunter terus melanjutkan aksi panjat-memanjatnya, menaiki anak tangga yang begitu panjang dan mengerikan. Berbeda dengan Hunter yang sejak awal sangatlah yakin dan bahagia melakukan itu semua. Tetapi Becky mulai diliputi rasa takut dan keraguan dengan apa yang mereka lakukan. Berulang kali mencoba untuk tidak melanjutkan rencana gelo itu. Tanpa mereka sadari dengan aksi bercanda yang dilakukan oleh Hunter membuat baut anak tangga itu menjadi lepas. Sampai akhirnya Hunter terlebih dulu menaiki puncak tertinggi menara tipi tersebut. Disusul dengan Becky yang akhirnya sampai di puncak. Mereka pun sangatlah antusias bisa menaiki puncak tertinggi sesuai rencana mereka. Keduanya mengabadikan setiap momen dan melakukan hal konyol hanya untuk sebuah konten, untuk membuktikan jika mereka benar-benar menaklukkan puncak tertinggi dari menara tipi tersebut. Kemudian Becky akhirnya menaburkan abu dari mendiang Dan serta mengingat perkataan ketika mereka selalu bersama. Singkat cerita setelah rencana mereka berjalan sesuai rencana, Becky dan Hunter memutuskan untuk kembali lagi turun ke bawah. Namun saat Becky baru saja menuruni anak tangga, Becky pun harus berjuang di atas seutas tali, serta Hunter harus bekerja ekstra menarik Becky untuk kembali naik ke puncak. Tiba-tiba... Namun upaya mereka kali ini tak berjalan mulus dengan keduanya justru terjebak tanpa jalan turun di menara tipi dengan ketinggian 2.000 kaki. Naasnya persediaan mereka terjatuh dan tersangkut di parabola, tanpa Becky sadari jika dirinya sudah terluka akibat benturan. Tanpa merasa malu, Becky juga pipis di depan Hunter karena sudah tidak tahan menahannya. Hari sudah semakin sore, tak ada orang satupun yang lewat ataupun berhenti. Keduanya pun mulai merekam aktivitasnya selama di menara tipi tersebut. Sampai akhirnya Hunter mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada pengikutnya dengan memanfaatkan sosial media. Hunter mencoba mengikat HP-nya dengan tali panjat tebing untuk bisa turun lebih rendah, untuk mendapatkan sinyal demi mengirimkan pesan bahwa mereka telah terjebak di menara tipi. Hasilnya benar-benar buruk, tidak ada sinyal sama sekali. Cara pertama telah gagal, kini mereka harus memutar otak bagaimana caranya meminta bantuan. Sampai akhirnya menemukan cara untuk meminta pertolongan. Hunter merelakan sepatu, kutang, dan HP-nya untuk dijatuhkan dari ketinggian demi mengirimkan pesan bantuan kepada para pengikutnya. Sayangnya upaya itu gagal. Tak lama kemudian mereka melihat ada seseorang di bawah sana. Mencoba berteriak sekuat tenaga dan melempar sepatu untuk membuat si pria itu mengetahui keberadaannya. Hari sudah gelap, mereka masih berjuang meminta bantuan karena sama sekali jauh dari peradaban. Hingga suatu saat berhasil membuat dua pria di bawah sana mengetahui keberadaan mereka. Alih-alih menghubungi polisi, mereka justru malah kabur dengan mobil tersebut. Mereka pun hanya bisa pasrah dengan situasi yang dialaminya. Di samping itu, Becky terus curiga dengan hubungan terlarang di antara suaminya dan sahabatnya. Mungkin diam-diam mempunyai hubungan di belakangnya. Dan dugaannya pun benar, mereka menghianati Becky. Keduanya diuji saat Becky sudah mengetahui rahasia kelam Hunter bersama Dan yang diam-diam saling mengagumi satu sama lain. Hal itu membuat hati dan perasaan Becky sangatlah terluka dengan kedua orang yang dicintainya menusuknya dari belakang. Sudah sehari satu malam, mereka masih terjebak di menara tipi setinggi 2.000 kaki. Kondisi mereka cukup memprihatinkan dengan mereka mungkin mulai dehidrasi. Sampai akhirnya Hunter mempunyai ide di mana dia nekat akan turun untuk mengambil tas di bawah sana. Selain itu, dia juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Satu hal yang pasti, dia sangatlah menyayangi sahabatnya. Tiba-tiba, Hunter memutar otaknya untuk bisa mengambil tas tersebut. Bahkan dia benar-benar nekat melepaskan tali panjat tebing. Dengan ketakutan, Hunter mencoba meraih tali tersebut untuk kembali naik ke puncak. Satu, dua, tiga. Dia pun berhasil menggapai tas yang sudah dikaitkan. Di puncak, Becky mencoba menarik Hunter untuk bisa kembali naik ke puncak. Dengan tertatih-tatih, Becky mencoba menariknya sebisa mungkin. Tiba-tiba... Beruntung, Hunter masih selamat walau kondisi tangannya terluka. Dia bisa menaiki puncak. Becky mencoba mencari sesuatu berada di dalam tas untuk bisa mungkin mencari pertolongan dengan peralatan seadanya. Dia berhasil menuliskan meminta pertolongan dengan bantuan drone milik Hunter. Tetap saja, upaya itu gagal. Semua usahanya selalu gagal. Di malam harinya, Becky bermimpi sangatlah mengarikan. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya sendiri. Terjebak di menara tipi setinggi 2.000 kaki. Dan, dia diganggu oleh burung. Betapa tergejutnya dia melihat Hunter sedang dimakan oleh burung. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Becky mencoba mencari cara lain untuk mengisi daya baterai drone tersebut. Sejak tadi, Hunter hanya mendukung dan menyarankan Becky untuk mencari cara bagaimana dia bisa melakukan isi daya pada drone tersebut. Beberapa jam kemudian, Becky masih bertahan sekuat tenaga di atas puncak tertinggi untuk mengisi daya baterai sampai terisi penuh. Naasnya, gangguan burung mulai mengganggu dirinya di atas ketinggian yang hampir saja menjatuhkannya. Kondisi Becky cukup memprihatinkan dengan dirinya mulai dehidrasi terkena sinar matahari secara berlebihan. Hingga halusinasi tinggi dengan apa yang dilihatnya sekarang bersama Hunter. Hari sudah semakin siang dan terik. Kali ini, Becky mencoba menerbangkan drone untuk meminta bantuan. Jauh dari peradaban untuk bisa sampai motel. Tempat mereka menginap meminta pertolongan. Tiba-tiba... Singkatnya, hari sudah mulai gelap dan akan muncul badai. Becky sudah tidak tahan dengan ini semua. Kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Menurutnya, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk kembali ke tanah. Ketika Becky ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Hunter menjatuhkan hapenya ke bawah dengan melindunginya pakai sepatu. Dan ternyata, Hunter sudah mati ketika kejadian naas menimpanya. Di mana dia tak bisa menggapai tali tersebut sehingga dia pun terjatuh hingga tersangkut ke parabola. Dan yang dilakukan oleh Becky hanyalah mengangkat tasnya saja, tidak dengan Hunter. Sontak saja, dia pun ruas. Dengan apa yang terjadi selama beberapa jam hanyalah halusinasi yang berlebihan. Selama ini, dia hanyalah sendirian. Tragisnya, tubuh Hunter mulai dimakan burung. Becky pun harus bertahan di tengah badai angin mulai menggoyangkan puncak menara tipi tersebut. Selain itu, Becky membuat video untuk sang ayah bahwa dia sangat mencintainya dan meminta maaf dengan apa yang terjadi selama ini. Becky ingin sekali pulang dan hidup. Namun, harapan itu kecil untuk dia selamat. Keesokan harinya, kondisi Becky benar-benar tak berdaya tanpa asupan giji dan air sehingga dia hanyalah pasrah dengan kondisinya itu. Tiba-tiba... Becky hanyalah bersandiwara untuk memancing burung mendekatinya dengan luka yang dialaminya berhasil menarik perhatian burung tersebut. Becky mencoba bertahan hidup dengan memakan burung itu agar kondisinya kembali pulih. Setelah memakan burung itu, kondisi Becky akhirnya kembali bertenaga. Dia pun memulai rencana selanjutnya untuk meminta pertolongan. Mau tak mau, Becky harus turun ke bawah menghampiri jasad sahabatnya itu. Sebelumnya, Becky mengatakan jika dirinya sangatlah menyayangi Hunter. Di samping itu, dia juga sangatlah bersalah dengan apa yang akan dilakukannya itu menyakiti Hunter. Tiba-tiba... Itu semua Becky lakukan untuk meminta pertolongan kepada sang ayah dengan mengirimkan pesan bahwa dia terjebak di menara tipi. Kemudian, scene memperlihatkan ayah Becky harap-harap cema setelah menerima pesan dari Becky. Namun, polisi lebih dulu berada di tempat kejadian. Penglihatannya pun teralihkan melihat jasad seseorang. Mungkin ayah Becky berpikir itu adalah anaknya. Beruntung, Becky ternyata selama setelah melewati itu semua dengan sangat penuh dramatis dan tragedi. Film pun tamat. Bagi kalian yang fobia ketinggian, sebaiknya berpikir kembali untuk menontonnya atau tidak. Banyak adegan trigger yang membuat kita vertigo. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!